Intro Setiap makhluk yang hidup di dunia, cepat atau lambat, pasti akan menemui ajalnya dan kembali ke pangkuan yang maha kuasa. Sama seperti hewan pada umumnya. Disadari atau tidak, ketika sedang sekarat, kucing akan menunjukkan beberapa tanda bahwa akhir hidup mereka semakin dekat. Namun bagi kebanyakan orang, kucing mungkin hanyalah sekedar hewan peliharaan yang lucu dan mengebaskan. Namun bagi beberapa kepercayaan, seperti krimbon jawa dan feng shui, kucing adalah hewan pembawa resiki. Sehingga saat ada kucing yang mati di rumah, kerap diisyaratkan sebagai pertanda hal buruk mungkin akan terjadi. Namun perlu diketahui, informasi yang kami sampaikan ini, hanyalah mitos belaka dan belum tentu terjadi. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari Tamta Cerni. Hilangnya Resiki Sebagian orang mempercayai ketika kehilangan kucing untuk selama-lamanya, maka akan kehilangan reseki. Mengapa demikian? Di saat kita merawat kucing itu, artinya reseki kucing dititipkan Allah pada kita. Jadi, ketika kucing mati, maka resekinya pun terhenti. Itu artinya, reseki kita tidak hilang, hanya berkurang reseki si kucing. Ada makhluk halus jahat di rumah kita. Jika kucing peliharaan atau kucing liar yang mati di rumah, diyakini menjadi pertanda bahwa ada makhluk halus yang jahat yang mendiami rumah. Kucing dipercaya bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Bahkan ada yang percaya, kematian kucing dapat menetralisir hawa negatif di sekitar rumah. Kucing mati, keluarga akan perantakan. Ada juga yang menyatakan bahwa kematian kucing di rumah kita menyebabkan terjadinya masalah pertengkaran. Kucing adalah hewan keberuntungan. Maka hilanglah keberuntungan ketika kucing mati di rumah kita. Keberadaan kucing di rumah bisa menjadi hiburan dan keberuntungan. Namun kematian kucing bukan menjadi tolak ukur keharmonisan sebuah keluarga. Menandakan adanya kekosongan hati. Kebersamaan dengan seekor kucing peliharaan akan menyimpan kenangan yang mendalam. Ketika kucing tiba-tiba mati di rumah, sang pemilik akan merasa kehilangan. Rasaan kehilangan itulah yang menjadi kekosongan hati. Tidak dikubur dengan baik, maka akan membawa kesialan. Sebenarnya, kita tidak akan mendapatkan kesialan ketika kucing mati di rumah. Namun kita hanya perlu menguburkannya secara baik sebagai sesama makhluk hidup. Terlebih, bangkai kucing akan menyebarkan bau menyengat yang bisa mengganggu kesehatan. Terima kasih telah menonton!